siapa yang pagi ini bersuka cita sekali lagi siapa yang pagi ini bersuka cita bersuka citanya karena Tuhan Yesus datang pagi ini frater mau menjadi center class mau bagi-bagi hadiah dulu siapa yang mau hadiah nah Yesus lahir itu mau menjadi sahabat buat kita mau menjadi apa sahabat sejati ya Yesus lahir untuk kita mau menjadi sahabat sejati kenapa mau menjadi sahabat sejati ada yang tahu kenapa Yesus ingin menjadi sahabat buat kita agar kita juga menjadi sahabat bagi yang lain masa adik-adik terus bertengkar dengan teman-temannya kan enggak mau nggak bertengkar dengan temannya di sekolah dengan orang tua ketika diingatkan orang tuanya nak belajar tapi nggak mau saya sudah pandai nah tapi hari ini Tuhan Yesus ingin menjadi sahabat buat kita semua agar kita juga menjadi sahabat bagi orang lain karena teman-teman mau menjadi sahabat maka frater akan berbagi pada kesempatan ini karena Tuhan Yesus mengajak kita untuk menjadi orang yang membagikan sukacitanya kepada semua Oh kepada siapa kepada siapa kepada semua orang karena Yesus lahir itu bukan untuk Frater Angga untuk Romokaryono untuk Romonovan tetapi Yesus lahir untuk kita semua ya Yesus lahir lahir untuk menebus dosa kita sehara biasanya Frater itu memberi pertanyaan dulu buat kuis dulu baru hadiahnya dibagikan ya kuisnya sederhana saja yang penting adik-adik bisa menjawab dengan baik dan benar pertanyaannya siapakah nama Ibu Yesus ya udah saya bagi dua kalau gitu ini karena hadiahnya kan banyak ya cewek gantian ya nah tadi kan ibu-ibunya Yesus sekarang Bapaknya Yesus itu siapa nama ini masih ada masih yang paling bagus ini itu karena pertanyaannya masih muda nah adik-adik yang dikasih Tuhan Yesus hari ini kita diajak dan diingatkan kembali ternyata Tuhan Yesus itu lahir bisa saja menjadi orang asing yang buat kita apalagi di zaman sekarang di zaman teknologi atau yang biasa disebut dengan generasi milenial ini seringkali melupakan Tuhan Yesus dalam hidupnya karena lebih banyak bermain apa bermain HP Oke siapa disini yang sudah punya HP yang anak kecil Ayo nah siapa nah ini siapa nah tapi ingat adik-adik pula boleh punya HP tapi jangan melupakan doa ya seperti dikatakan oleh Romo Kariono di pengantar tadi kalau kamu mau menjadi sahabat Yesus itu kamu harus apa harus apa harus apa berdoa rajin belajar suka berbagi menolong lain itu nah itu salah satu contohnya kita mau berdoa jadi tidak sibuk dengan apanya dengan HP nya ini juga untuk kita semua tidak hanya untuk adik-adik tapi untuk kita semua karena kita hidup di zaman apa milenial nah karena kita hidup di zaman milenial kita seringkali melupakan Tuhan Yesus kita lebih sibuk dengan dunia kita sendiri kita lupa untuk berdoa bersama keluarga bersama teman-teman kita lalu juga berkumpul untuk bercerita nah pagi ini faktor mau mengajak kita lagi untuk kuis ya biar adik-adik itu semakin semangat gitu semangat untuk menjadi apa menjadi apa menjadi sahabat sahabat siapa menjadi sahabat Tuhan Yesus coba angkat tangannya ke ini kayak gini kayak gini kayak gini kayak gini eh semuanya dengan adik-adik ayo semua bilang Tuhan Yesus hebat gitu loh kurang-kurang keras-kurang keras semakanya ah gitu ya Tuhan Yesus apa ya karena Tuhan Yesus bisa hebat maka ya Tuhan Yesus mau menjadi sahabat untuk siapa untuk siapa untuk kita semua nah tadi kan pertanyaannya siapa nama Bapak Tuhan Yesus siapa nama Ibu Tuhan Yesus sekarang naik lagi siapa nama Ibu Bunda Maria Santa Ana ya nih faktor bagikan ini medali wasiatnya ini harus biar kalian itu rajin berdoa gitu lah ini khusus dua nih kalau ini nah ini bisa dibagi ke teman-temannya ya kan dua jadi frater mau mengajak kalian berbagi juga terbagi memberi dua tetapi hanya boleh dipegang satu satunya harus dibagi ke teman-temannya ya pertanyaan selanjutnya sama siapa nama Bapaknya Maria Ayo ini agak susah kayaknya nih namun bukan bukan Ayo siapa Ayo siapa Ayo siapa Ayo siapa Ayo siapa Ayo Ayo ibunya nggak boleh beritahu nggak boleh beritahu harus anaknya sendiri biar tak eh biar biar rajin membaca kitab suci ya salah satu mendekatkan diri menjadi sahabat Tuhan Yesus itu membaca kitab suci ya membaca kitab suci mulai dari kecil adik-adik harus rajin membaca kitab suci bersama siapa bersama orang tuanya itu penting itu ya nah pertanyaannya tidak sulit siapa nama ayahnya Bunda Maria wah ini ya sudah kalau gitu ganti pertanyaan saja eh masa tahu ibunya aja ada yang mau beri pertanyaan untuk teman-temannya atau frater yang mau beri pertanyaan siapa tahu ada yang mau membantu Frater katanya kan mau menjadi sahabat Yesus masa Frater minta bantuan nggak mau dibantu ayo nah Raja siapa yang ingin membunuh bayi Yesus Raja siapa yang ingin membantu Raja siapa jatuhnya jahat sampai jatuh ini nah pertanyaannya di jawaban itu sudah benar nah Frater akan membagikan ke salah satu dari kalian tetapi salah satu, ayo maju siapa yang berani ini ini mau maju nah ini jadi disini Frater ditemani salah satu siapa nama Ude? Monique ditemani oleh Monique Frater dan Monique akan berbagi pada hari ini jadi Monique ambil semua nah sekarang Monique harus membagikan ke teman-temannya karena Monique kan mau menjadi sahabat Tuhan Yesus karena ingin menjadi sahabat Tuhan Yesus maka perlu berbagi jadi salah satu contohnya itu ya ini harus berbagi dulu ayo berani gak Monique berbagi ke teman-temannya ayo Nik, mulai Nik, terserah ke siapa saja rela gak dia berbagi rela gak dia berbagi ayo semuanya gak boleh gak boleh tinggal sana harus semua dibagikan gak ada sisanya terus ayo cepat siapa lagi sampai habis gak ada sisanya ayo masih ada harus sampai habis gak boleh gak boleh ada sisa sudah sudah habis baik karena Monique sudah mau berbagi ke teman-temannya dan dan satu pun tidak ada yang tersisa untuk Monique maka Father akan membagikan hadiah yang ya ada kotaknya lah ya terima kasih nah adik-adik yang terkasih salah satu hal yang bisa kita kerjakan untuk menjadi sahabat Yesus adalah berbagi karena Tuhan Yesus datang kepada siapa kepada kita semua yang berdosa maka kita juga perlu membagikan kasih Tuhan Yesus itu kepada siapapun jadi Tuhan Yesus datang tidak dengan sia-sia tetapi Tuhan Yesus datang membawa keselamatan kepada kita semua kita diajak untuk bersuka cita kepada sesama kita kepada orang tua kepada siapa saja yang membutuhkan bantuan kita terakhir tinggal satu ini tinggal satu ini sekali lagi para tertanya siapa yang bersuka cita hari ini kurang keras siapa yang hari ini bersuka cita saya juga bersuka cita nah selanjutnya pertanyaannya mudah hari ini kan kita semua bersuka cita karena merayakan apa karena merayakan Natal karena merayakan Natal Tuhan Yesus datang buat kita untuk menjadi sahabat nah pertanyaan terakhir adik-adik punya kebiasaan doa tidak setiap hari ayo ini yang sedikit angkat tangan ayo adik-adik punya kebiasaan doa tidak setiap hari ini ini penting ini ayo bukan di sekolah loh ya tapi di rumah bukan di sekolah karena di sekolah biasanya kan mengikuti gurunya tapi ini di rumah punya kebiasaan doa enggak ayo biasanya kamu doa apa setiap hari bapak kami bapak kami kamu berdoa kapan setiap hari itu kapan senin sampai minggu aktivitas kamu satu hari itu ketika kamu berdoa di hari satu hari itu kamu berdoanya pas mau tidur pas setelah tidur apa pas baru bangun tidur atau mau berangkat ke sekolah atau kemana atau makan mau makan aja dan mau tidur ya terberilah yang ini oke nah adik-adik yang terkasih salah satu kegiatan yang harus kita lakukan untuk menjadi sahabat Tuhan Yesus dan harus kita bangun sejak kita kecil itu berdoa berdoa itu tidak harus menunggu di sekolah tidak harus menunggu di gereja gimana mau jadi sahabat Yesus kalau harus di gereja harus di sekolah tapi di rumah tidak pernah berdoa nah itu menjadi tantangan adik-adik di generasi apa milenial karena kan sibuk dengan HP-nya maka tidak mau berdoa di rumah bersama siapa bersama siapa di rumah biasanya bersama keluarganya maka perlu membangun relasi yang baik dengan Tuhan melalui doa-doa yang adik-adik lakukan setiap hari yang diajarkan oleh romo-romo yang ada di paroki ini jadi tidak berhenti romo mengajak kita mari kita berdoa tapi bangun setiap hari untuk terus berdoa bersama keluarga agar kita bisa menjadi siapa menjadi siapa sahabat Tuhan Yesus sahabat sejati Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus rela nantinya datang ke dunia untuk menyelamatkan kita itu penting datang ke peluangan Tuhan Yesus untuk ber apa berdoa ya jadi adik-adik mulai hari ini dan selanjutnya bangun setiap doa dan juga membangun relasi yang baik dengan Tuhan Yesus melalui doa-doa yang adik-adik lakukan bersama keluarga di rumah Tuhan memberkati selamat menikmati selamat menikmati